Jelang semifinal Piala FFU 23, pelatih Thailand Isaras Ritaro tak ingin kekalahan dari timnas Indonesia DC Games jadi acuan. Ia pun bertekad memintaan asunya tampil Spartan guna menumbangkan sekuat Garuda. Pada aparte final SEA Games kala itu Thailand menyerah 25 pada babak tambahan waktu setelah imbang 2-2. Laga ini juga diwarnai kericohan antar pemain dan ofisial. Ritaro menyebut kekalahan DC Games adalah masa lalu. Karena pertandingan babak baru ini yang harus diperjuangkan dengan gigi agar berbuah kemenangan. Apalagi kata Ritaro pertandingan semifinal Piala FFU 23 ini diisi pemain yang berbeda. Thailand dan Indonesia sama-sama tak bisa tampil dengan sekuat terbaik. Thailand hanya bisa memanggil 3 pemain dari sekuat SEA Games dan Indonesia diperkuat 8 pemain. Situasi ini membuat kedua tim tak diliputi dendam. Meski demikian, Seritaro yakin anak asunya akan memberikan 100% kemampuan terbaiknya. Selain itu, dalam situasi ini, Seritaro merasa sekuat yang sedikit lebih diuntungkan. Hal ini karena mereka tampil di depan pendukung setia dan terbiasa dengan cuaca serta lapangan.